Anda masih bersama kami di topik siang yang inspiratif dan penuh gaya. Yang membuat pola dari kertas, memotongnya, kemudian melifat dan menempelnya menjadi replika suatu benda. Itulah paper replica. Meski terkesan sederhana, kerajinan ini memang membutuhkan kesabaran ekstra dan kreativitas tingkat tinggi. Perkembangan paper replica di Indonesia cukup pesat. Dan kini bahkan mampu membuat replika-replika yang dibuat berdasarkan pola-pola yang didesain anak negeri. Paper replica atau paper model merupakan pengembangan dari origami atau seni melipat kertas. Paper replica atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan pichinogami, merupakan seni merangkai atau merakit kertas menjadi bentuk yang diinginkan. Di Indonesia, paper replica mulai muncul pada tahun 2000-an. Ketika itu, sebuah majalah tentang kedegantaraan memberikan bonus sebuah pola paper replica pesawat pada para pelanggannya. Nah, kemudian kami di Indonesia melihatnya kok lucu ya, gitu. Dan kepengen bikin model-model seperti ini. Cuma saja ekspektasi di Indonesia masih kurang terlalu besar, kurang terlalu banyak. Mereka masih menganggap teman-teman yang saya hubungi, saya kasih lihat, gitu. Mereka masih menganggap bahwa kertas ya kertas doang, gitu. Dan mereka bilang, oke bagus, gitu. Tapi masih belum pengen mengenang kunyinya. Oleh karena itu, terpikir, bagaimana sih kalau dibikin sebuah komunitas aja. Para pembuat paper replica terbagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah desainer. Mereka adalah orang-orang yang membuat model dan pola dengan menggunakan software komputer. Emang agak rumit, karena pola harus dibuat secara dua dan tiga dimensi dan sekaligus menentukan warnanya. Yang kedua adalah para builder atau mereka yang bertugas mendownload pola, memotongnya, melipat, mengelem, dan membentuk kertas. Pintas memang seperti membuat kardus kertas saja. Tapi sungguh, ini memerlukan ketelitian dan kesabaran singkat tinggi. Seorang desainer bisa saja seorang builder, tapi tidak bisa sebaliknya. Semua bentuk bisa dibuat dalam paper replica. Rumit apapun itu, tak ada batasan bentuk dan model. Hasilnya, tak kalah dengan replica yang sebuah dari plastik atau bahan lain yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Kertas yang dibutuhkan bisa kertas apa saja, asal cukup kuat. Di sinilah, tingkat kreatifitas kita ditantang untuk membentuk kertas yang sedesana menjadi replica yang persis bentuk aslinya. Menariknya itu, satu, murah. Kan modalnya nggak banyak. Cuma kertas, pintar, bisa memakai sendiri, dan segala macamnya. Terus pattern-patternnya banyak yang free, gitu kan, banyak yang di situ. Juga banyak yang menurunkan juga. Kemudian, yang buat saya yang bikin penasaran adalah, tingkat kesulitannya. Ada yang dari paling muda sampai yang paling sulit. Jadi, kalau misalnya udah bisa yang muda, masih penasaran. Masa sih, gue nggak bisa bikinnya sulit, gitu. Itu kayak ada tantangan tersendiri untuk bikin itu, dan ketika sudah jadi, hasilnya meskipunnya people kayak misalnya segini, itu ada kekuasaan tersendiri. Buat, ya namanya hobi ya, pasti untuk kekuasaan pribadi sendiri. Susahnya sih sebenarnya, nggak susah. Yang susah itu, ini, ngejaga moodnya. Ngejaga moodnya, karena ada beberapa model yang partnya itu banyak banget. Sampai sekitar di atas ratus lah, gitu kan. Dan itu, ngejaga moodnya itu, kita terus ngejain sampai beres. Ya, hobi yang murah, namun menantang kreatifitas. Tak sekedar hanya untuk koleksi, karya-karya tep-replika ternyata banyak diminati. Terutama untuk proyek komersial, model-model agensi dan produk, maskapai penerbangan, dan banyak lagi deh. Jadi, cukup menghasilkan juga dari sekedar merakit kertas ini. Demikian laporan Rijay Filgiani dan Sandi Mark, dari Jakarta.